Saya tanya Pak Simbolon, menarik sekali. Saya tadi tertarik di selai awal ya Pak, Bapak kata itu sukses garis miring bahagia. Pertanyaan mendasaknya, apakah sukses sama dengan bahagia itu nomor satu. Terus yang kedua, di usia 50 tahunan, itu kan tadi tahapannya kita sudah sampai ke bermaknaan hidup ya, kalau tidak salah itu tadi. Nah, apakah ke bermaknaan itu bisa diartikan bahwa manusia itu tidak butuh materi gitu. Jadi yang penting happy saja gitu. Oke, itu Pak. Terima kasih. Terima kasih, Sister Maria. Jawabannya menjebak. Saya senang dengan pembahasan hari ini mengenai self-improvement. Dan khususnya tadi di slide tentang itu ya. Tentang usia yang khusus untuk usia yang 20. Nah, tadi saya sangat senang dengan usia 20. Mas Bro ini 20 ya? Mas Bro ya? Masih ganteng nih Mas Bro nih. Ganteng. Ya, terima kasih Pak. Untuk usia yang ke-20, penyelarasan ya. Kalau mungkin saya bisa membahasakan dengan bahasa saya sendiri, usia 20 ini merupakan transisi dari usia SMA, mencari jati diri. Mencari jati diri. Nah, pertanyaannya begini Pak. Pertanyaan saya begini. Bagaimana jika seseorang yang ingin mencari jati diri di masa transisi ini, khususnya di dalam kesuksesan ke depan, terus dia mengalami benturan dengan sikap pesimisme. Sikap pesimis. Nah, terus sehingga membawa dia kepada kemunduran ya. Mengalami kemunduran karena sikap pesimis itu dia tidak ada semangat lagi kan gitu. Nah, pertanyaan saya hal apa yang dapat kita lakukan untuk hal kecil untuk membangkitkan dia daripada sikap pesimis yang dia alami itu. Begitu Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus dan semua orang alami ya. Jadi kita... Saya ada satu pertanyaan ya. Tadi kalau konsep self-improvement kan dikaitkan dengan tujuan. Tujuan hidup kita kan untuk kesuksesan ya. Sama kebahagiaan. Dan berpatokan ke bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Saya mau lihat empat sisi. Contoh, kita melakukan sesuatu lagi self-improvement misalnya bermampat bagi orang. Apa iya kita dianggap sukses dan kita bisa bahaya. Atau kebalikan. Jadi misalnya kita melakukan sesuatu menurut kita itu suatu kesuksesan atau kebahagiaan. Namun demikian orang lain tidak merasa berbahagia. Kayak gitu. Nah mungkin dari dua sisi aja dulu. Ya, jawabannya ada di slide tadi ya. Ada yang bisa dikendalikan dan tidak dikendalikan. Sekali lagi kunci kesuksesan. Respon orang. Omongan orang. Pendapat orang. Tidak bisa kita kendalikan. Bisa saja. Terima kasih Pak Miki. Pak Bro Miki terima kasih. Pertanyaan itu penting karena tadi balik lagi orang itu sifat nalurinya itu pengennya pengen hebat, pengen keren. Ya ada ego tadi kan, ego manusia. Sehingga ketika orang ego itu untuk dia kelihatan ke atas, dia coba merendahkan orang lain. Nah di self-improvement tidak boleh. Ketika kita merendahkan orang lain, tidak boleh. Karena nilai-nilai kemanusia kan dijunjung tinggi di self-improvement. Kita harus memuliakan manusia. Nah, kalau ada orang sering mengejek kita, biasanya orang itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Coba perhatikan ada satu foto yang sempat viral, yaitu ketika Bill Gates sedang antri beli burger. Orang terkaya di dunia itu Bill Gates ngantri beli burger yang harganya kecil pakai celana jean kaos. Ngantri. Coba bandingkan dengan orang-orang kaya yang lain. Wah di tengah kemewahan, kekayaannya. Bahkan ada orang yang memelihara singa dan segala macam. Tetapi Bill Gates, dia dalam kesederhanaannya tetap beli burger. Saya terus terang, lebih memilih orang kaya sejati itu seperti Bill Gates. Nyantai. Bahkan dia katanya hanya menggunakan uang 1% dari kaya masih berlebih 99%-nya dia kasih dermawan. Menjadi dermawan. Nah ini memang perlu dilatih juga pola pikir kesuksesan itu. Tapi kalau kita dibilang nggak sukses sama orang, sebenarnya nggak apa-apa sih. Karena kita juga menghargai pendapat orang. Kita menghargai pendapat orang. Nah, tapi biasanya orang sukses di setiap implement nggak pernah sombong. Wah saya sukses nggak juga sih. Karena begitu kita sombong, egonya meninggi, nilai-nilai kita kan runtuh di situ. Karena memang di setiap implement kita perlu rendah hati ya. Bersahaja, sederhana saja. Karena kebahagiaan itu justru ada di situ. Terima kasih Bro Miki. Atas pertanyaannya. Mantap, Bro. Ya, mau bertanya? Oh, silakan. Ini Bro Manarsar ini. Teman saya. Silakan. Terima kasih kepada Narasumber. Kebetulan sesama Marga Simbolun ini ya. Iya, ini sahabat lama ini kenal. Baik ini. Tapi ini juga eselon satu ini. Silakan. Salam kenal kepada Bapak dan Ibu yang ada di virtual Zoom sore hari ini. Saya sangat begitu berbahagia sekali hati berbunga-bunga karena bisa ikut bergabung. Karena saya adalah mantan ASN, 38 tahun mengabdi di Pemda DKI, dengan latar belakang auditor 33 tahun. Lima tahun terakhir aktif di pariwisata dan di kesamsatan. Jujur saya katakan, saya mengenal Dr. Sori Chandra secara tidak terduga. Ya, walaupun kami sama-sama Marga Simbolun. Saya adalah orang yang aktif di organisasi kekerabatan Marga, khususnya di Kami Marga Simbolun. Saya aktif di organisasi kumpulan Marga Simbolun se-Indonesia, jabatan wakil sejen. Kepada materi opung saya, saya panggil opung ini, Dr. Sori Chandra. Saya Manasar Simbolun dari Bekasi ya. Saya di Bekasi dan saya sudah besar di daerah Cikarang, Bekasi, Kerawang. Sejak saya pindah dengan orang tua, sejak SMP. Hampir ada kemiripan dengan Dr. Sori Chandra, dia besar di Bandung kalau saya, hanya lahir di Sumatera Utara, di Samosir. Tadi penjelasan yang cukup banyak menggugah perasaan, tadi saya lihat juga chatting-chatingan daripada peserta. Kalau saya yang pernah dengarkan podcast-nya beliau, opung doli saya ini, kita dibawa katanya ke alam dari zona satu ke zona lain. Artinya sampai kita menemukan zona aman, itu katanya berubah. Saya sendiri tadinya sudah hampir putus asa menghadapi sesuatu problematika yang saya hadapi. Mungkin di sini ada Pak Lumban Tobing tadi, saya lihat di sini, khususnya yang dari Sumatera Utara ya. Ada kebiasaan orang Batak, khususnya para pejabat-pejabat atau mantan-mantan yang sukses pada era-era zaman Orde Baru. Mereka itu mempunyai kebiasaan feudalistik, sentralistik, egoistik, monopolistik, dan bahkan militaristik. Karena mereka adalah mantan-mantan yang sudah berpangkat tinggi, berjabatan tinggi. Ketika datang kita orang-orang muda, katakanlah kau milenial. Kalau saya kan kebetulan bukan milenial lagi ya, sudah 59. Tadi ada tadi anak-anak muda tadi, saya lihat di sini. Artinya, memang kendala yang kita hadapi, Opungdoli, Dr. Sori Chandra, kita akan menghadapi satu tembok yang kuat, khususnya di trah orang Batak. Artinya, kita memang akan mengatakan bagaimana kita ini bisa berguna untuk orang lain. Dengan cara misalnya kita berbagi, atau dengan cara kita memberikan sumbangsi pemikiran dengan keahlian kita. Jadi, sehingga menghadapi hal-hal seperti ini, memang podcastnya Dr. Sori Chandra yang sudah ada serinya sampai 350 episode, saya sudah ikuti lebih kurang sekitar 50, memang itu merubah ya, merubah mindset saya pribadi. Jadi, ada pertanyaan yang menarik dari Dr. Sori Chandra pada saat saya menghubungi beliau. Saya minta diberikan bimbingan spiritual. Dia bilang, Pak Manasar Simbolon ini masih merasa nggak sebagai kepala samsar? Ya. Nah, saya bilang, saya sekarang sudah rakyat biasa. Saya aslinya Manasar Simbolon yang berusia 58 tahun. Ya. Artinya, saya yang mengalami pribadi, mungkin testimoni saya, pada saat itu saya sangking pusingnya saya menjelang pensiun, karena saya mengenal Dr. Sori Chandra ini di bulan Maret, menjelang saya pensiun 1 April. Saya pada saat itu merokok, mencari pelarian kalau saya nanti pensiun, nggak ada lagi kegiatan. Ada rasa kekhawatiran, ketakutan. Lalu dengan gayanya Dr. Sori Chandra ini mengatakan bahwa merokok itu sangat membahayakan kesehatanmu. Apalagi ini, lagi datang COVID-19. Secara otomatis, langsung saya berhenti merokok. Nah, itulah perubahan yang saya alami, artinya dengan mengikuti improvement dari Dr. Sori Chandra, salah satu dulu kasusnya. Saya langsung merubah, langsung memberhentikan merokok. Karena merokok itu, katanya, akan mempermudah virus corona masuk ke tubuh kita. Apakah Dr. Sori Chandra menakuti-nakuti saya? Tapi pada saat itu saya berubah. Artinya saya berubah dari zona 1 ke zona berikutnya. Kira-kira itu saja, sekedar testimoni saja nih Pak Opungdoli saya. Ya, jadi ini kesaksian dari salah satu menti saya. Jadi dia mantan kepala samsat DKI Jaya, DKI Jakarta. Jakarta ya, jadi sip lah ya. Ini salah satu menti juga. Di situ ada menti saya juga, Edward Simon di sebelah. Jadi ada beberapa menti saya bawa ke sini juga. Artinya memang proses mentoring ini bisa membuat orang menjadi lebih baik lah ya. Di dalam kehidupannya dan nanti biar mereka nanti jadi mentor-mentor juga. Minimal sih, kalau yang sudah berumah tangga bisa jadi mentor bagi anak-anak lah. Ya, keluarga inti dulu. Baru nanti ke pekerjaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan terakhir? Angkat tangan. Terakhir. Dan untuk menutup ini, mohon teman-teman bisa buka videonya. Nah, kita foto. Habis itu kita tutup meeting ini. Ya, silakan dibuka videonya. Oke, saya buka halaman satu ya. Oke, halaman dua. Terima kasih atas teman-teman waktunya untuk menghadiri sharing si film ini. Sampai jumpa, baik-baik semua. Salam sukses semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Elisabeth, Pak Reza, saya sebab absen semua nih. Johana Latifah, Angki. Terima kasih. Semuanya boleh bersuara, boleh mengatakan judul. Terima kasih. Salam hangat. Salam sukses semuanya. Oke, terima kasih. Salam selanjutnya semua. Pak Sojan, Pak Miki. Terima kasih, Pak Sojan, Pak Miki. Terima kasih. Ini langsung dipraktekin sama aku, Mbak Om. Self-improvement ini. Mantap. Sebarusan aku di moa, terus mobil ke pakir, tiba-tiba dicium sama orang keluar. Jadi harus positif, kata Om kan. Yaudah, jadi aku positif. Makanya tersebut sempat keluar juga. Wah, mantap. Mas Fais, keren. Langsung self-improvement ini. Langsung bahagia ya dirimu ya. Keren, Mas Fais. Kalau dipikir dari negatifnya kan pasti kita kesel kita apa. Tapi yang ini tiba, dia juga seperti yang. Dan tanggung jawab juga, ya sudah. Terima kasih, Om. Terima kasih. Wih, mantap, Mas Fais ini. Kesulitan itu, kalau kita bisa mengambil manfaat dari kesulitan, disitulah kesuksesan. Betul, Om. Kesulitan apapun ya, kesulitan itu banyak loh ya. Banyak banget. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Om Sartan. Oke, sukses selalu. Tidak. Tidak.